Bu, yang nambah genyolnya boleh? Boleh, enak ibu genyolnya. Lah satu telun ada habis ya. Aku kan laki-laki ibu. Begitu makan genyolnya langsung masuk ke ini perut. Habis. Ibunya kaget. Aku bilang laki-laki ibunya bongong wajahnya. Saudara-saudara setanah airku. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan. Apa kabar hari ini? Nah ini aku lagi di Pasar Dau Pale. Pasar Dau Pale. Nah aku mau makan di sini lho. Warung Begenyol Mek Sri. Begenyol itu apa mbak? Yuk main lo aja yuk. Warung Begenyol Mek Sri. Ini lho warungnya. Aku mau beli langsung. Langsung saja. Bu makan sini satu nge? Campur boleh. Pisah juga boleh. Apa aja deh? Campur aja dan? Sama minumnya ada? Ada. Oh mineral ada. Sebelah ada kelapa juga boleh? Mana? Sebelah. Ada bongka. Sebelah ada minuman kelapa juga. Aku salah lihat ternyata kelapa apa namanya? Ternyata kelapa buat sembayang. Suka semua gak ibu? Ya. Nasi Begenyol Mek Sri. Yaitu ada di sampingnya Pasar Dau Pale. Eh pasar apa namanya ibu? Dau Pale. Dau Pale. Dau Pale. Mau ngasih alamat tapi alamatku belepotan ya kan. Pokoknya dekat Pasar Dau Pale. Nah. Pasar Dau Pale Tabanan. Dan sebelumnya kalau dari tabangan ya. Yuk langsung saja ini kayak gini nih menunya tuh. Endul. Ada sate ya. Ada kuwir ayamnya juga. Ada Begenyol. Ini loh yang disebut Begenyol. Genyol-genyol itu lah lemaknya babi. Ada daun singkong. Ada serundreng. Ada ayam suwir. Ada kerupuk babi. Ada sate babi. Dan tentunya ada kuahnya juga tuh. Kuahnya itu yang bikin seger. Yuk langsung saja. Apapun menunya. Yang penting. Terima kasih atas rejeki hari ini. Semoga tidak ada satupun makhluk hidup yang kelaparan di dunia ini. Amin. Yuk. Kena kuahnya tuh enak. Ini aku nunggu temen dari Blitar. Dia belum nyampe. Yaudah tak tinggal nge-vlog dulu. Sate. Begenyol. Ini enaknya pakai tangan. Pakai tangan aja ya. Ah jangan daya ya. Begenyol sambil babi guling beda enggak? Beda. Begenyol ini makanan khas Bali juga. Yang suka kuliner non halal ya. Jangan cari babi guling aja. Ini ada begenyol juga pasti cobain. Enak loh begenyol itu loh. Dapet daging babi lemak babinya kayak gini. Ini empuk banget. Daun singkong. Aku lagi diet yus biarin aja. Aku kalau makan babi tuh rame yang nonton. Kalau makan yang menur-menur diet sehat itu malah sepi. Kalau babi makan babi. Rame yang nonton. Sambil menghujat orang-orang. Aneh ya. Yang penting jangan kayak Mbak Lina Mulkeji kasihan dia. Lina Mulkeji kan agamanya Islam. Kalau berdoa kan ya wajar-wajar ya. Baca Bismillah. Karena itu udah. Apa ya. Udah kesehariannya. Kebetulan dia tes kriuk. Baca Bismillah. Itu kan wajar juga. Itu di penjara. Katanya penistaan agama. Untung aku sudah keluar dari agama Islam loh. Ternyata agama Islam bisa dinistakan. Agama-agama lain enggak. Agama-agama lain tetap suci. Hanya agama Islam aja yang bisa dinistakan. Aneh ya. Terus koruptor-koruptor yang baca Bismillah itu enggak lipun darah. Aneh. Lina Mulkeji makan babi tes kriuk baca Bismillah. Dia bisa jadi sudah tobat. Sudah minta maaf. Minta ampunan sama Tuhan yang Maha Asa. Tentunya bisa jadi sudah dimaafkan. Karena Tuhan maaf-maaf. Tapi banyak manusia-manusia yang jahiliah. Yang memenjarakan Lina atau melaporkan Lina Mulkeji. Kasian. Terus itu yang politik-politik jual agama, jual ayat itu enggak dilaporkan. Penistaan agama. Seti lho. Sedih banget. Kalau ngomongin agama enggak ada habisnya. Apa sih? Saya untung aku sudah keluar aja. Bu. Yang nambah kenyolnya boleh? Boleh. Enak ibu kenyolnya. Nah, satu telun ada habis ya. Aku kan laki-laki ibu. Begitu makan kenyolnya langsung masuk ke ini perut. Habis. Ibunya kaget. Aku bilang laki-laki ibunya bengong wajahnya. Terheran-heran. Kalian wajib cobain ya. Yang non halal ini sekali lagi konten non halal. Yang tidak berkenan wajib skip aja. Bu, suk semua bu. Iya. Nah. Tuh, begenyolnya aku nambah. Enak di sini. Jadi nasi begenyol ini tambahin sambal. Tambahin sayurnya gini aja ya. Terus kena nasi anget-anget sama turunjang gitu udah enak banget. Hmm. Enak banget. Hmm. Enak. Seperti aku dulu. Ya, ini ngobrol ya. Ini ngobrol bukan ujaran kebencian, tidak. Karena semua agama itu mengajarkan kebaikan. Semua agama itu baik. Cuman umat-umatnya aja. Biasanya yang jancuk. Manusianya saja yang kayak dajal. Biasanya ya. Ini yang aku jujur-jujuran aja. Kayak aku Islam dulu piara anjing. Itu banyak yang mencemooh. Banyak yang mencepir. Banyak yang menghina. Padahal Tuhan ternyata. Ternyata setelah aku pelajarin ya. Tuhan tidak pernah menajiskan liur anjing. Kok bisa? Yang menajiskan liur anjing itu Imam Syafi'i ya. Bukan Imam Maliki. Tapi Imam Syafi'i. Jadi biasanya warga Indonesia yang umat Islam itu mengikuti alirannya Imam Syafi'i. Makanya mereka mengikuti aliran kalau pegang air liur anjing itu najis. Kalau mau sholat ya. Kalau enggak sholat enggak apa-apa. Dikata galikan najis itu karena kita mau sholat. Nah. Itu harus dibersihkan. Setelah aku pelajarin ya. Ternyata bukan Tuhan yang menajiskan. Ternyata manusia. Imam Syafi'i. Kalau aku sih percaya sama Tuhan aja. Banyak yang salah kaprah tentang anjing. Sampai anjing yang jadi sasaran kasihan. Sama-sama mahluk hidup loh. Tugasnya kita manusia menjaga mahluk hidup loh. Jadi sasaran kasihan. Bahkan ada yang benci banget. Ada juga ustadz yang ngasarin pengajian. Katanya. Kalau lihat anjing di jalan katanya mau ditabrak aja. Karena apa? Karena najis katanya. Ih jahat ya. Hah? Jahat. Sebenarnya itu agama itu enggak bisa dinistakan. Yang nista itu manusia. Kayak Lina Murkeji makan babi. Terus video baca bismillah. Apakah agamanya langsung dinista? Enggak. Dia sedang menistakan dirinya sendiri. Ya. Paham ya? Jangan dikit-dikit terus. Ayat-ayat dibuat memenjarakan orang. Jangan. Tuhan aja maha pengampun. Kok manusianya kepada dajal. Ya. Yang suka berburu kuliner non-halal ya. Wajib cobain di Tabanan. Sebelahnya Pasar Daopale. Masih beginyol. Mek Seri. Di Google Map ada. Di Gojek ada juga. Di Gojek ada ngepungnya. Ada tuh. GoFood Eko. Grab ada. GrabFood ada juga tuh. Warung beginyol. Mek Seri. Ya weh saudara-saudara sebangsa setan airku. Aku mau lanjut makan. Aku mau ke hotelnya temanku juga. Ayu dulu. Doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada. Sehat selalu juga dimanapun kalian berada. Francis Kasari undur diri. Jika ada salah kata mohon maaf. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa bersyukur. Karena bersyukur itu gratis. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur.